Hei penonton, siapa di sini yang kuliahnya apa, kerjanya apa, dan kemudian sekarang berakhir ngelakuin sesuatu yang berbeda lagi. Welcome to the club, sama kayak gue. Nah, hari ini teman-teman di meja ini ada 10 cup coffee yang mewakili kita semua. Nanti gue akan jelasin. Lalu di sini ada satu bungkus kopi pilihan gue. Gunanya buat apa? Untuk membantu kita memahami buku yang akan dibacain hari ini. Judulnya, Range dari David Epstein. Kita mulai yuk. Gue adalah Ruby, seorang pengusaha, content creator. Mungkin pernah dengar podcast gue, Three Days of Lunch, di mana kita ngobrol sama Mbak Nana, kita ngobrol sama Gary Vee, atau mungkin pernah baca buku gue judulnya You Do You. Nah, bicara soal buku, kembali ke Range. 10 cup coffee. Gue pernah bikin riset teman-teman di Instagram gue yang ikutan polling sekitar 3 ribuan orang, dan gue bertanya satu hal yang sama di awal tadi. Ternyata, 70% orang itu salah jurusan. Hanya 30% yang benar-benar hidupnya linear tuh. Garis lurus aja dari waktu di sekolah, kerja, sampai mungkin di usia 40-50, garis lurus. Artinya gue akan tarik keluar 3 dari 10 orang yang hidupnya lurus. Nah, coba teman-teman bayangkan kenapa ini bisa terjadi ya. Gue coba untuk petain masa-masa SMA, masa-masa kuliah, dan ternyata gue menemukan, jangan-jangan kita salah satu dari 3 hal ini. Apakah kamu yang A, punya talenta yang menonjol banget dari semenjak kamu muda, sehingga jelas mau ngapain, atau kamu B, tipe yang nggak pinter-pinter amat, gitu ya, kalau sepak bola di kelas semen tengah lah ya, nggak naik, nggak turun, tapi nggak cupu-cupu amat juga. Dan yang terakhir, tipenya yang semua oke. Dikasih apa bisa, dikerjain bisa, tapi ya nggak excellent-excellent banget. 70% orang, termasuk gue, ada di sini teman-teman. Jadi jangan sedih, jangan ngerasa sendirian. Nah, di buku ini bikin kita jadi sadar bahwa dunia terlalu menintik beratnya kepada kesuksesan 3 orang ini, gitu. Yang garisnya kayak lurus banget dari semenjak muda udah berhasil. Forbes 30 under 30, gitu ya. Kalau nggak masuk klub itu kayaknya gagal. Padahal perkembangan setiap orang tuh beda-beda, teman-teman. Nah, inilah pentingnya buat kita untuk mengenal kata ngicip. Kita perlu catat bahwa banyak jalan menuju Roma. Ini juga salah satu riset yang mind-blowing dari buku ini. Ternyata sistem edukasi di UK sama sistem edukasi di Scotland itu menitik beratkan dua hal yang berbeda. Di UK, men-challenge orang untuk sedini mungkin specialize. Jadi namanya early specializer. Di Scotland malah sebaliknya. Nggak apa-apa bro, lu explore dulu aja beberapa bidang yang lu suka sampai akhirnya nanti lu, ya sampai kuliah pun mereka masih bisa belok-belok untuk menentukan karirnya mau kemana. Jadi namanya late specializer. Hasil risetnya, teman-teman, orang-orangnya diikutin ternyata bener. Yang early specializer nih, the 30% of the population, mereka memang lebih cepat meroket di awal karirnya. Tapi, hanya butuh waktu sekitar 5-6-7 tahun sampai akhirnya ini 70% yang lain nih, yang late specializer akhirnya bisa menyamakan atau bahkan bisa melampaui pencapaian para early specializer ini. Dan, yang bikin lebih seru lagi, yang di level ini persistence-nya lebih luar biasa daripada mereka yang early specializer. Dan yang terakhir, gue juga ngerasa kalau bicara soal karir, kita juga bicara soal sustainability, teman-teman. Dalam sebuah riset di buku ini juga ditampilkan perbandingan antara atlet-atlet yang kelasnya elit dan atlet yang kelasnya hampir elit. Ini adalah grafik yang menunjukkan berapa banyak deliberate practice atau latihan yang mereka lakukan dari awal mereka usia muda sampai akhir karir mereka. Ternyata teman-teman ditemukan bahwa mereka yang explore dulu di awal-awal karirnya waktu masih muda, cobain berbagi macam olahraga, baru kemudian menentukan mau specialize di mana, itu malah melesat lebih tinggi level elitnya daripada mereka yang di awal itu langsung nentuin, gue maunya sepak bola, gue maunya tenis. Jadi menarik kan teman-teman, sampai di sini masih merasa kecil kalau kita nggak seberhasil 30% populasi ini? Semoga udah mulai mencerahkan pemikiran teman-teman. Kita masuk ke poin yang kedua. kayaknya udah waktunya deh kita memikirkan ulang konsep 10.000 jam. Nggak ada yang salah dengan kenyataan bahwa untuk menjadi jago ya kita mesti mengulang, berlatih, dapat feedback, supaya review dan tahu mananya, salahnya dimana, dan bisa makin baik. tapi dengan menitik beratkan 10.000 jam, orang-orang jadi kesannya berlomba. Gue mau duluan nih sampai 10.000 jam, jangan sampai ketinggalan dari yang lain. sehingga ya yang muncul 30 under 30. Bahwa kalau lu seumur 30, lu mesti udah membuat sebuah pencapaian. Tapi ternyata teman-teman di dunia ini, ada tipe orang seperti Tiger Woods, yang dari waktu kecil, sambil dia disuapin namanya di kursi baby, itu dia udah nontonin bapaknya main golf. Dan gue liat ini dokumenterinya seru banget ya. Dari waktu umur 3 tahun, akhirnya dia udah mulai memegang stick golf, mulai melatihan. Nggak heran, waktu dia umur belasan, dia udah mulai menunjukkan hasilnya. 10.000 jam dia udah mulai kelihatan. Lalu udah tipe-tipe orang seperti, bapak yang satu ini nih. Mukanya masih muka baby ya, bisa nebak nggak nih siapa nih? Nah, dia nyoba berbagai macam jenis olahraga. Baru akhirnya dia menentukan, kayaknya tenis gue banget. Yes! Ini orang adalah Roger Federer. Makin kelihatan kan, bahwa di dunia ini ada orang yang perkembangannya kayak 30% populasi, yang perkembangannya kayak 70% populasi. Lebih dalam lagi teman-teman, di buku ini, ada satu riset dari Robert Hogarth, yang gue suka banget, bahwa kita mesti kenalin dulu, skill yang kita mau pelajari, industri kita berada, itu masuk ke tipe learning environment yang mana. Ada yang namanya kind learning environment, ada yang namanya wicked learning environment. Gue jelasin bedanya. Seru nih, seru-seru. Kind learning environment, itu terwakilkan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang repetitif, mudah diulangin, feedback loop-nya cepat, kalau ada salah langsung ketahuan di mana, dan terkontrol, terorganis dengan baik, tipe pembelajarannya. Lalu wicked learning environment, tipe pembelajaran yang lebih rusuh, lebih liar, lebih messy kelihatannya, tapi, dua-duanya menghasilkan tipe pembelajaran yang berbeda. Kalau diartikan, mungkin yang kind learning itu, kalau dikasih masalah, atau dikasih pengulangan, itu kayak, AAA diulangin sampai jago, BBB diulangin sampai jago, CCC diulangin sampai jago. Tapi kalau wicked learning environment, tipenya itu yang belajar kayak, ACB, DAA, BBCA, bukan si bang ya. Nah, yang kind learning environment, akhirnya melahirkan, kalau gue ngeliat ya, tipe-tipe skill-skill yang lebih condong ke muscle memory. Repetition yang bikin dia jadi instingnya bagus, tanpa disuruh, badan dia udah bergerak. Iya kan? Makanya, Michael Jordan, karena udah nge-shoot segitu banyak, udah latihan segitu banyak, me-jump aja dia bisa bikin free throw, teman-teman. Dia bisa masuk. Orang akhirnya terlatih untuk menjadi, faster, better, stronger. Di kind learning environment. Contoh-contoh skill yang seperti ini adalah, kayak tadi golf, gitu ya, atau catur. Ya kan? Belajarannya terstruktur. Lalu, yang wicked learning environment, skill-skill yang kebentuk tuh lebih ke sisi adaptability, agility, kemampuan untuk connecting the dots. Sehingga, orang-orang yang bersinar dalam bidang ini, ada dua, di dalam buku ini. Dan gue suka banget contohnya, karena, ini gue banget. Yang pertama adalah, mereka meriset dari patent-patent teknologi, yang dikumpulin dari semenjak jaman bahula, sampai sekarang. Ternyata dulu itu, tipe patentnya itu adalah, seorang diri, memikirkan sebuah masalah, cari solusinya, boom, ketemu. Wih, menciptakan sebuah invention yang mengubah dunia. Dan rata-rata patentnya satu orang. Semakin kesini teman-teman, patent itu semakin rame. isinya bukan cuma pemikiran satu orang, tapi, berbagai orang dengan bidang yang berbeda, skill yang berbeda, men-tackle sebuah problem, lalu muncullah solusinya, muncullah invention-nya. Nah, lihat, ini juga mewakili, kemana dunia sedang mengarah. Gue ngerasa dunia lebih mengarah ke yang ini nih. Makin lebih butuh orang-orang yang lahir dari, wicked learning environment ini teman-teman. Nah, cerita kedua yang meyakinkan gue lagi adalah, mereka meriset begitu banyak comic book kreatif, ternyata, komik yang paling laris, komik yang paling berhasil, tidak lahir dari kreator-kreator yang paling lama bikin komik. Tapi lahir dari kreator-kreator yang mencicip, paling banyak genre komik yang berbeda. Sekali lagi kata kuncinya, cicip, dan, connecting the dots, adaptability, empathy bisa merasakan begitu banyak hal yang berbeda-beda, lalu akhirnya ketemu dengan solusinya. Dan terakhir teman-teman, gue pengen kembali ke Tiger and Roger, untuk menutup video ini. Tiger versus Roger. Bukan anggar Roger yang ini ya, yang nyari ribut mula sama Chef Ramsay. Ada tiga hal yang gue pengen teman-teman bawa pulang, lalu kita akan tutup dengan ini, yang penting banget. Pertama, dalam hidup ada yang namanya musim, usia 15-25, biasanya kita explore, 26-35 kita udah menemukan apa yang menjadi kejagoan kita, kita mau fokus, dan kita bisa jadi sampai master banget, 36 mungkin bisa jadi kita bikin kecintaan yang baru, kita ngelatih hal yang baru, ngelatih kejagoan yang baru. Artinya apa? Penting untuk memaksimalkan, momen di mana kita bisa nyicip tadi teman-teman. Lalu yang kedua, gue melihat setiap 10-20 tahun itu muncul sebuah, penemuan baru, yang mengubah cara kita untuk, bergerak dalam dunia. Contohnya, 2007-2008, gue lulus kuliah, dengan gelar marketing. Tiba-tiba 4 tahun kemudian, 2012, muncul yang namanya Instagram. Muncul sebuah kategori baru, social media marketing, yang 4 tahun yang lalu kagak ada. Kuliah gue jadi, percuma gak? Enggak sih, beberapa masih kepake. Tapi gue mesti harus belajar hal yang baru kan. Dan gue belajarinya gimana, kagak ada bukunya. Ngalamin langsung, bikin sosmed dan berproses. Nah, makanya di Instagram gue yang pertama, yang ad Captain Ruby. Nah, dengan itu teman-teman, gue ngeliat kita penting untuk tahu, kira-kira dunia lagi ngarah kemana. Sehingga, kita gak fokus menjadi orang yang I-shape skill. I-shape itu kayak huruf I, dalam satu hal saja skillnya. Tapi minimal bisa jadi kayak huruf T. Punya kejagoan satu yang spesifik, tapi juga punya wawasan yang dua, sih beberapa hal. Atau lebih ultimate lagi teman-teman, kalau bisa menjadi seperti huruf M. M-shape skill. Punya beberapa kejagoan, lebih dari satu, atau mungkin ya terwakili dengan huruf M kebetulan. Mungkin sebutannya kayak multi-potentialite, yang gue udah sempet bahas juga di buku 2. Dan yang terakhir teman-teman, ya hidup menurut gue sebuah cycle ya. Belajar, berkarya, berbagi. Belajar suatu hal sampai jago, bikin karirnya sampai bagus banget, dan bisa hidup dari situ. Ketinggalan di puncak-puncaknya, sebisambung kita berbagi kepada orang-orang, dan kita mulai belajar lagi hal yang baru. Nah, sehingga teman-teman, kembali ke kopi yang di sini. Kopi ini adalah mewakili kita-kita teman-teman. Kalian yang doain kopi, pasti tahu bahwa setiap biji kopi, ditanam di tanah yang berbeda, akan melahirkan kopi dengan potensi rasa yang berbeda. Belum lagi kalau dia di-roasting, atau dipandangnya dengan cara yang berbeda, rasa yang keluar juga akan berbeda, teman-teman. Nah, di luar dari kita generalis atau spesialis, kita 30%, 70%, setiap dari kita itu unik. Mau di-roastingnya gimana selama kita hidup, ketemu pressure yang kayak gimana, akan hal yang berbeda. Kita datang dengan background yang seperti apa, punya talenta seperti apa, genetiknya gimana, turun dari orang tua kita, itu pasti berbeda. Goalnya kita dalam hidup adalah, I know ini bukan cara bikin kopi yang sebenarnya, ya tapi biar drama aja. Ketika teman-teman bikin kopi, apa yang teman-teman lihat? Mencari cara untuk ngeluarin terbaiknya kopi tersebut. Pelajari, oh ternyata dengan gramasi segini, suhu air segini, grind size segini, keluar rasa yang seperti ini. Makanya para barista-barista yang bertarung di level World Barista Champion, tugas mereka adalah ngeluarin terbaiknya. Dan dia nggak nyampe ke titik itu, untuk tahu, oh ini terbaiknya kopi ini, kalau nggak nyicip, kalau nggak nyobain, kalau nggak explore, dan kalau nggak jago. Nggak naruh 10 ribu jam dia, untuk kedalemin skillnya dia. Nah, sama. Menurut gue, our number one job in this world adalah menemukan, mengekstrak kejagoan kita dengan eksplorasi, dengan berlatih, dan akhirnya berkarya. Teman-teman, gue akan tutup video gue di sini. Semoga teman-teman dapat sebuah pesan yang membawa pintu-pintu kebaikan dalam hidup teman-teman. Kalau iya, tulis di komen di bawah apa yang teman-teman dapetin. Ambil waktu semenit, dua menit untuk merefleksikan isi konten ini. Jangan buru-buru. Lalu, pikir kira-kira teman-teman mau ngapain dalam hidup teman-teman sesudah ini. Oke, kalau lo dapat manfaatnya, saran gue, bagikan juga ke teman, pasangan, siapapun yang lo anggap bisa lo ajak diskusi lebih lanjut, karena bertumbuh sulit untuk sendiri. Salah satu cara kita untuk explore adalah juga berkomunikasi dengan orang yang dekat dengan kita, sehingga bisa kasih kita feedback tadi. Kalau pengen ngobrol lebih lanjut, juga bisa colek gue di Instagram, atau dengerin podcast gue untuk belajar lebih dalam di 30 Days of Lunch. Sekian dari gue, Ruby. Salam produktif. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.